Kita beralih ke informasi lain, sodara PDAM Kota Depok menyatakan bakal bertanggung jawab atas insiden tergulingnya kren saat pengerjaan proyek PDAM. Direktur utama PDAM Kota Depok, Muhammad Olik Abdul Holik menyatakan, pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas kerugian moril dan material terhadap seluruh korban jatuhnya kren di lokasi proyek PDAM. Sebuah truk kren terguling saat melakukan pembongkaran tower air PDAM Tirta Asasta, sehingga menyebabkan beton besar menimpa rumah warga. Kemudian kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian perban, dan kita saat ini fokus kepada perban, dan kita akan bertanggung jawab sepenuhnya baik terhadap moril maupun materialnya. Jadi ini memang kita bongkar, karena memang dulunya juga menara ini sudah kurang bagus lah, dan itu sudah banyak yang ketak-ketak sehingga bisa jatuh kecil-kecil, tapi karena akan tinggi, ini sangat berbahaya sehingga kita hancurkan seperti itu kita bongkar. 5 jam 30 menit waktu yang ditempu, ataupun yang bisa diselesaikan oleh tim evakuasi, khususnya dari tim pemandang kebakaran Kota Depok, yang telah berhasil menyelamatkan satu korban akibat runtuhnya kren dari alat berat pada saat proyek penghancuran tower air yang berada di Kota Depok. Saya akan menunjukkan kepada Anda lokasinya. Ini merupakan salah satu rumah yang terkena timpaan dari beton tower dari air milik PDAM Kota Depok. Dan di sini merupakan lokasi di mana satu korban yang masih tertimpa oleh beton yang cukup berat, tetapi karena sudah ada langkah-langkah evakuasi yang telah dilakukan oleh tim evakuasi sehingga pada saat diselamatkan kondisi korban akhirnya selamat dan saat ini sedang dibawa ke rumah sakit terdekat dan hal ini dilakukan oleh tim pemandang kebakaran dan juga tim gabungan lainnya. Untuk lebih lengkapnya, saya akan berbincang bersama dengan kepala operasional operasi dari pemandang kebakaran Kota Depok, yakni Pak Welman. Pak, bisa jelaskan, tadi hampir 5 jam Pak operasi ataupun tim evakuasinya telah menyelamatkan korban. Apa saja langkah yang dilakukan oleh tim evakuasi, Pak? Ya, kami yang pertama bagaimana beton ini yang tadi di depan kita ini tidak bergerak ya. Nah, untuk itu kami buat penyangga-penyangga ya sebelum kami melakukan evakuasi terhadap korban. Alhamdulillah, di 1 jam pertama sampai 2 jam pertama kami berhasil melakukan apa namanya ini ya, menyanggah dulu beton ini sebab tidak bergerak ya. Jadi kami melarang ada pergerakan-pergerakan terhadap beton ini. Nah, setelah itu kami baru melakukan evakuasi secara perlahan. Nah, dari mulai kepala dan terakhir tangan kanannya seperti ini ya, lalu terhimpit oleh besi, nah itu kita potong pelan-pelan. Potong sangat hati-hati ya. Ya, kendalanya kami sangat khawatir ini beton ini bergerak ya. Nah, makanya kami pelan-pelan untuk melakukan pemotongan besinya. Si korban ini semangatnya luar biasa ya, walaupun dalam beberapa jam dia ini tidak minum dan tidak ini sangat kuat. Tapi walaupun demikian kami dalam perjalanan kami tenaga mendis kami minta memeriksa ya. Luka-luka cuma lecet-lecet lah di tangan ya, di pala ya, di emak, di emak ini. Ini, kayaknya lecet karena gesekan atau apa ya. Kayaknya tidak ada yang ketimpa, enggak ada. Berarti total keseluruhan korban akibat kejadian ini ada berapa sih Pak sebenarnya? Tiga. Yang pertama itu di warung ya, yang Pak siapa lupa namanya saya, usia 72 tahun, langsung dibawa ke rumah sakit mitra. Kemudian bapaknya yang ini, yang terakhir ini, ya itu tadi ada, ya itu cuma luka-luka di kepala. Dan ini yang terakhir, ya namanya Yasmin ya, yang SMP ya, itu bisa di evakuasi dengan selamat lah. Kejadian robohnya keren, alat berat dari penghancur tower air ini juga mengakibatkan dua rumah, setidaknya ada dua rumah yang rusak dan menimbulkan adanya beberapa korban yang mengalami luka-luka dan lebih banyak itu mengalami luka di bagian kepala dan juga kaki. Dan sampai saat ini, para korban ini telah diselamatkan dan sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Agi Kurnia Sandi, Carna Kurnia, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Terima kasih.